oke hari ini kita akan mereview takir pengajian rajaban di saat selokromo mulai dari snack ini sedikit banget ini ada alat bos ini ada yang bergabung, ini ada yang bergabung yang pertama ada kue bolu diameternya 5 cm tinggi sekitar 10 cm warnanya coklat corak coklat berwarna putih rasanya mantap rasanya mantap kita coba suapan kedua masih enak ketiga masih enak rasanya emang enak oke kita cari makanan yang lain ada teme kemul makanan khas Wonosobo terbuat dari tepung tempe yang diselimuti oleh gelpung kemudian ini warnanya kuning dari kemudian ini warnanya kuning dari sari-sari kunyit rasanya enak masih alat yang ketiga ada kue lapis ada kue lapis lapis puding atau lapis biasanya di Wonosobo di Wonosobo disebutnya lapis tapi kalau di Indonesia disebutnya puding kalau saya lamis ini terdiri dari berlapis-lapis lapisan-lapisan tapi biasanya untuk kue lapis warnanya berbeda-beda ini mungkin kekurangan cat untuk rasanya agak enak ada tekstur-tekstur kenyel-kenyelnya di mulut bagi yang mau order bisa kece nomor dibawah ini atau DM yang ketiga ada yang keempat ada kue roti mari itu roti kopior ini biasanya makanan ikan makanan waktu yang masih kecil isinya kelapa di tengah eh di samping-sampingnya ada roti rasanya seperti roti yang ada kelapanya iklan sedikit nah ini namanya Mas Iqbal nanti kita review kopinya gimana rasanya ini untuk snacknya ini untuk snacknya kita lanjut review makanannya makanan hasil Kerajabar disini ada ikan ayam ikan ayam ayam bakar ada ayam bakar kemudian ada salad eh ini apa sih jenis? lalapan ini kan juga bro yakin ini ada ikan review tambahan gedel ini lalapannya berisi 2 timun masih segar-segar masih segar-segar bisa dimakan ini diambil monyet satu terus ada daun kemangi agak banyak sih ini biasanya untuk menghilangkan bau-bau ketiak bau badan ini bisa langsung dimakan tanpa dimasak rasanya agak pahit kemudian ada ada kubis kubis ada 3 lembar nirit saran untuk kalian ketika memberikan apa sumbangan takir tolong kubisnya diberikan 1 kg jangan cuma 3 lembar nirit oke kita lanjut review gedel terbuat dari 100% kentang dan 10% telur proses pembuatannya untuk gedel biasanya dipenyet-penyet kentang dipanyet-panyet digoreng dulu terus dipanyet-panyet kemudian dibuat seperti bulat dicelupkan ke dalam telur terus digoreng kemudian untuk sambel 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 cabai merah sambel cabai merah dan kentang aduk tambahan luk luk katanya seperti Sari sambal ini asing, terlalu banyak, garam, untung sambalnya agak pedas, mungkin terbuat dari lompok-lompok cabai yang sudah tua Cabai setan, oh entah Oke ini yang biasanya paling disukai oleh rakyat Indonesia, kulit ayam Atau selupkan, kita makan, enak, makanan terbaik yaitu takir ketika sedang rasaban, gratis Kita makan Sari kata, biasa Dari kata, biasa Sari kata, biasa Jangan enak 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 ada manisnya ada pedasnya jadi satu sudah dicoba anjar, gijuk kemudian kita terbang ke bolu dicampur dengan sambal enak 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 manis-manis pedas dicampur seperti di mulut enak 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 menurut roti enak 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 diNon diNon cek cari maromabe jadi berarti lu parah kaget bisa lu beritah kaget bisa coba lu beritah kaget lu beritah kaget lu ketek ngeliang gaya semuanya lu maya buruk wes wes usahamu di olah layar tak keplak kurang 10 detik 10 detik selamat menikmati tutorial makan sedari hidung wes wes